Intro Sepekan menjelang hari Imlek, pedagang pernak pernik di Batam mulai menjajahkan pernak pernik bertema Imlek kepada warga yang ingin merayakan tahun baru China. Masyarakat mulai mempersiapkan beragam pernak pernik yang berhubungan dengan Imlek diantaranya jenis lampion, kiasan interior rumah hingga perlengkapan sembayang. Seperti di toko sinar gehadu budaya, kompleks penuhin senter kota Batam. Toko ini menjual pernak pernik Imlek dalam jumlah banyak maupun eceran. Menurut Ana, untuk harga pernak pernik Imlek cukup bervariasi seperti hiasan mulai 15 ribu rupiah dan dupa 45 ribu rupiah tergantung ukuran. Sementara itu keperluan Imlek yang paling banyak dicari pembeli hingga saat ini adalah kue bakul yang khusus dijajakan menjelang tahun baru China atau Imlek. Kalau kue-kue ini dijual berapa kak ini? Ini ada 25, 20, 18, 10, harganya beda-beda sih. Nama kuenya apa ini kak? Bakul. Ya bakul ya? Ini mesti kan orang, kami orang rumah, mesti kalau tahun baru harus ada. Hingga saat ini perbandingan omset tahun kemarin sama sekarang, lebih banyak tahun kemarin atau tahun sekarang? Sama aja lah ya. Ana mengatakan bahwa omset penjualan pernak pernik menjelang Imlek lebih kurang sama dengan tahun kemarin. Untuk masalah harga, ia menambahkan bahwa harga pernak pernik yang ada di tokonya sangat bervariasi antara 20 ribu sampai dengan ratusan ribu rupiah tergantung barang dan ukurannya. Misalnya kue bakul, dupa, serta kertas sembahyang. Di antara semua pernak pernik tersebut, dupa dan nilin yang paling laris karena kedua benda ini banyak dipakai untuk sembahyang. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan. Dari Batam ke Pulauan Riau